Kalau kami melihat, jadi ada orang asing yang cinta dengan Indonesia, kita sebut dengan Indonesianis. Selamat datang di belarusia, kembali lagi bersama saya, Hairul Hudaya di acara Bincang Bincang Rektor. Kali ini episode ke-25, episode yang cukup spesial bagi kita semua karena pada hari ini saya mendatangkan bintang tamu mahasiswi kita. Nah, mahasiswinya bukan berasal dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Jadi teman-teman, Universitas Teknologi Sumbawa pada tahun 2020, bulan September, melaunching untuk pertama kalinya yang namanya UTS Global Ambassador Scholarship Program. Jadi, ini adalah program beasiswa yang diberikan kepada para mahasiswa asing yang ingin belajar di UTS. Nah, saat itu cukup lumayan banyak sekali yang ingin belajar, tercatat lebih dari 4.000 aplikan dari 82 negara saat itu apply ke UTS. Nah, untuk bincang-bincang dengan mahasiswa kita kali ini, kami menghadirkan mahasiswi penerima Global Ambassador Scholarship namanya Shasha dari Belarusia. Halo, apa kabar Shasha? Halo Pak, terima kasih. Saya baik. Baik ya? Iya, sudah bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan lancar ya? Belum lancar, tapi bisa lah ya? Iya, harus. Panggilannya? Panggilan... Shasha? Iya, Shasha ya. Shasha, nama lengkap? Alexandra. Alexandra, sekarang di semester keempat ya kalau tidak salah? Iya, sekarang mulai keempat ya. Jurusan apa ya? Jurusan Psikologi. Psikologi, dari Belarusia. Siap. Shasha, lahir dan besar di mana? Lahir. Lahir di Belarusia? Iya, di ibu kota Belarusia, di Minsk. Di Minsk ya? Nama ibu kota. Iya, dari bandara jauh? Dari? Di 50, 40-50 menit kira-kira. 50 menitan dari bandara ya? Iya, kira-kira. Apa bandara apa di sana? Bandara besarnya? Belum besar. Nama bandaranya apa? Yang Minsk International Airport. Minsk International Airport. Sekarang Shasha belajar psikologi ya? Iya. Kenapa pilih psikologi, Shasha? Sangat tertarik untuk mengerti yang apa orang-orang yang motivasi, berpikir. Dan juga ini tertarik untuk saya karena di sini ada yang berbedaan untuk budaya. Dan ini yang dua, saya belajar ilmu dan juga saya belajar budaya. Budaya ya? Karena sedikit berbeda. Nah, juga belajar musik? Iya, saya sebelum saya belajar musik, tapi musik yang klasikal, musik teori. Katanya Shasha pintar musik, alat musik apa? Akordeon ya katanya? Belum, akordeon belum. Bisa sedikit-sedikit, tapi lebih lancar untuk piano, piano klasikal. Apa tadi? Piano klasik. Piano klasik ya? Piano klasik. Nanti kita siapkan piano, terus Shasha main ya? Oh, pasti. Jadi, Shasha kenapa pengen studi di UTS? Dulu gimana caranya sih? Taunya gimana? Program ini taunya dari mana? Program ini, pertama kali saya pergi ke Indonesia, ke Bandung. Saya tinggal di Bandung satu tahun, dan setelah saya sangat suka Indonesia, sangat cinta Indonesia, dan mahu continue, mahu stay lebih di sini, tapi mahu joba dari arah yang lain, karena semua dari arah yang ada banyak berbedaan. Saya mulai cari untuk apa yang ada program-program ya, di mana bisa belajar, dan saya lihat UTS, saya lihat yang banyak berbedaan, karena saya tinggal di Bandung. Di sini yang beda, semua beda dari Bandung, saya sangat mau dan start kirim aplikasi, kirim message untuk apakah ada scholarship atau apakah bisa belajar di sini. Shasha cukup beruntung, karena ada 4 ribuan lebih mahasiswa yang apply itu. Jadi, luar biasa ya Shasha ya? Sangat laki. Sangat laki ya? Sangat beruntung ya? Ya, Pak, terima kasih sangat laki. Iya, sama-sama. Kita juga sangat senang, gembira sekali, ada Shasha dari Belarusia yang bahasa Indonesia-nya sudah lancar, dan juga bisa bahasa Sumbawa katanya, apa bahasa Sumbawanya? Silamo. Silamo. Selamat datang ya, Silamo itu. Iya, dan juga Aparungan. Apa? Aparungan. Oh, Aparungan. Juga sudah, jadi sudah 3 bulan kalau nggak salah di sini ya? Iya, di Sumbawa 3 bulan. Sudah 3 bulan, tapi sekarang semester 4 ya, udah hampir mau 2 tahun kan? Iya, iya, iya. Karena kemarin di Belarusia ya? Iya, kemarin di Belarusia belajar online. Secara online? Sedikit susah karena 5 jam waktu berbeda. 5 jam waktu berbeda ya dengan Sumbawa ya? Iya, kalau di sini pagi saya harus di malam. Oh, iya, 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 betul. Nah, Sasa tentu saja sudah tahu budaya, tadi kan suka dengan banyak perbedaan ya, diversity. Iya, iya, iya. Itu yang Sasa sukai, untuk mempelajari budaya orang gitu ya? Iya, sangat suka dan sangat banyak tertarik things around untuk belajar. Iya, dan ilmu psikologi, apa yang Sasa pelajari tentang psikologi? Semua, sedikit-sedikit semua, like social, atau cognitive, atau yang apa, apakah buat research, atau kualitatif, atau kuantitatif. Ini sangat banyak, tapi sedikit-sedikit untuk semua, mungkin nanti kalau saya merasa lebih cocok untuk satu road di psikologi, saya bisa coba dan... Jadi, belajar banyak tentang behavior, people, behavior gitu ya, dan dengan budaya yang berbeda gitu ya. Berarti sudah suka makanan Sumbawa ya? Iya, Sumbawa. Apa? Makanan Sumbawa yang disuka? Sumbawa makanan... Dari ikan ya? Iya, dari ikan, saya... Sepat? Sepat, ya. Sepat. Terus apa lagi, satu lagi? Sepat di singan. Singan. Singan, ya. Jadi, Sasa sudah suka dengan masakan lokal sini ya? Kalau untuk makanan, susah nggak Sasa di sini? Untuk masakan, untuk makanan, mungkin berbeda? Berbeda ya, karena di negara saya, contohnya, di negara saya lebih roti, lebih makan pakai roti, di sini lebih pakai nasi. So, ini berbeda, tapi saya tidak apa-apa, karena saya suka nasi, saya suka... Suka nasi ya? Nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, ya. Nasi goreng suka? Nasi goreng suka? Nasi goreng juga suka, ya. Oh, gitu. Ya, jadi sudah banyak, lebih banyak, menyukai Indonesia dengan berbagai beraneka ragam gitu ya? Hmm. Budaya, dan juga... Bagaimana orang-orangnya? Ramah. Ramah-ramah ya, suka ya? Ya, ya. Sasa ada pengalaman buruk dengan orang-orang di Indonesia? Buruk yang tidak bagus atau...? Tidak bagus ya? Belum. Belum ya? Mudah-mudahan enggak ya. Selalu melihat bahwa Indonesia ini negara yang cinta damai gitu ya. Ya, sekitar teman-teman semua saat ini, Sasa negaranya di Belarusia juga sedang mengalami gejolak ya, peperangan di sana. Bagaimana keluarga Sasa di sana sekarang? Sekarang aman. Aman ya? Iya, sekarang aman. Sebenarnya Belarusia itu tidak termasuk dalam ini, tetapi karena termasuk dalam sekutu, lies dari Rusia ya, di mana Rusia saat ini sedang punya gejolak perang ya dengan Ukraina, sehingga mau tidak mau jadi terimbas gitu ya negaranya. Tapi orang tua aman sekarang ya? Sekarang aman. Sekarang aman. Cuma Sasa sendiri kan punya teman-teman di Ukraina ya. Banyak punya sangat worry tentang mereka. Sasa sedih terhadap hal itu ya. Pasti. Sangat sedih dan tentunya kita berharap tidak terjadi perang ya. Kedamaian, perdamaian yang kita harapkan itu saja. Oh iya, Sasa, Sasa kan sekolah di, apa, kuliah di program studi psikologi. Sebenarnya Sasa itu ingin jadi apa ke depannya? Kenapa ngambil program studi psikologi ini? Psikologi? Inginnya jadi apa? Saya tertarik tentang human behavior dan juga saya sebelumnya belajar muzik. Dan belum tahu tapi mungkin ini bisa campur tentang yang art terapi atau yang... Oh art terapi? Ya mungkin, belum tahu. Tapi art terapi itu apa konsepnya gimana? Bagaimana konsep art terapi? Ini contohnya untuk muzik terapi kalau bisa mungkin kalau orang-orang yang bisa bermain yang instrumen bisa... Lebih bahagia, lebih... Ya lebih bahagia ya bisa bermain, bisa lihat, bisa nyanyi atau bisa dengar yang berbeda. Muzik saya membaca beberapa research tentang ini. Ini sangat apa namanya? Bagus ya untuk healing misalnya? Ya, ya, ya. Ya, orang menjadi... Tadinya misalnya orang yang bermasalah, menjadi lebih... Bebannya mungkin terangkat sedikit gitu ya dengan art terapi tadi ya. Ini yang fokus untuk art yang kalau punya banyak stres, punya banyak-banyak pikiran dan bisa fokus untuk seni atau muzik atau painting ini lebih santai. Berarti dengan menggunakan jenis musik apa itu? Piano klasik atau... Selalu, selalu ini tentang klasikal muzik ini. Ini saya setuju, setuju. Karena ini yang lebih... Kadang-kadang ini banyak muzik yang lebih santai, lebih relaks, lebih calm. Jadi orang lebih calm. Ya, ya. Berapa saja di Sumbawa? Saya belum pernah banyak, tapi mau, sangat mau. Tapi sudah pernah ke beberapa pantai yang pantai Kencana, pantai Kencana. Pantai Santropole. Santropole sudah pernah ke sana? Ya, sudah pernah. Sangat indah di sana. Sangat indah ya. Iya. Yang juga jempol. Jempol ya. Iya. Sekarang pun tempat tinggalnya Sasha kan di hadapan Sasha itu ada sawah ya? Iya. Senang. Iya, ini sangat indah. Bagus. Senang. Kalau di sana ada nggak di Belarus ya? Nggak ada. Di Belarus nggak ada sawah. Sekarang kan empat musim ya di sana ya. Jadi sehingga tidak ada sawah ya? Iya. Tidak ada sawah, tidak ada gunung, tidak ada pantai. Tidak ada pantai. Tidak ada pantai ya. Karena kan berbatasan dengan negara-negara yang lain ya. Flat ya semuanya. Sehingga Sasha sangat menikmati di Sumbawa ini. Senang sekali ya. Sangat. Nah kalau teman-temannya sendiri, Sasha bergaul nggak dengan teman-teman yang lain? Bergaul? Bergaul itu punya teman banyak nggak di sini dengan? Belum banyak tapi punya sedikit-sedikit yang saya belajar. Tapi kenal, siapa coba temannya? Siapa? Namanya siapa aja. Oh, susah Pak. Susah. Tapi tahu mukanya siapa tapi namanya lupa untuk diucapkan. Ya, karena banyak Quran semua ramah sangat open. Oh gitu. Sedikit susah. Susah ya? Mengingatnya susah? Ya, karena nama juga berbeda dari negara saya. Di sini nama-nama yang beda. Tidak ada same names. Ya, ya. Untuk saya sedikit susah karena semua, every name is new one for me. Oh, ya. Jadi, it's quite difficult to memorize. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, no problem. Saya malu untuk ini. Ya, jadi teman-temannya tapi beradaptasi dengan teman-teman, suka bantu nggak teman-temannya? Ya, pasti. Pasti. Bantu. Ramah dan bantu semua. Apa aja bantuan, misalnya memberikan bantuan tentang pelajaran? Ya. Ya, pasti karena sedikit susah untuk saya untuk belajar pakai bahasa Indonesia kalau yang sehari-hari bisa berbicara sedikit tapi kalau ilmu sedikit ada banyak kata-kata yang susah sedikit susah untuk. Nah, mungkin kalau conversation seperti daily conversation seperti ini mungkin Sasa masih bisa mencerna ya. Tetapi kalau misalnya untuk pelajaran di kelas kan itu kan spesifik ilmu kadang suka belum bisa menangkap gitu ya. Tapi Sasa kan punya hak untuk bertanya ke dosennya. Ya, pasti. Jadi kalau misalkan Sasa nggak tahu atau apa bisa ngajak ngobrol dosennya, bisa ngomong bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya, pasti. Tapi so far bisa ya? Sekarang IP-nya di atas tiga koma. Tiga koma, tiga koma empat. Oh, tiga koma empat. Itu bagus. Bahkan bisa lebih meningkat lagi nanti ya? Ya, harus. Harus ya? Karena memang mungkin ada sedikit permasalahannya. Saya pernah tinggal di negara orang lain juga. Jadi memang keterbatasan dalam bahasa itu juga bisa berpengaruh atau berdampak terhadap nilai akademi kita. Ya, tapi tiga koma empat itu bukan suatu nilai yang jelek. Itu bagus itu. Tapi bisa lebih meningkat lagi ya? Ya. Nah, Sasa sendiri rencananya kan tadi ingin tujuan ke depannya ingin bagaimana misalnya art therapy itu bisa ini. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan ke sana, Sasa ngapain aja nih? Sekarang bermusik lagi atau gimana cara Sasa supaya bisa lebih mahir lagi misalnya dengan bermusik gitu? Lebih. Banyak latihan ya? Ya, latihan. Saya mau untuk music atau? Ya. Untuk bermusik kan tadi katanya mau art therapy ya? Ya. Saya harus, pertama saya harus lebih cari untuk music lokal. Ya. Karena disini banyak yang music tradisional, yang surnai atau yang lain. Surnai ya? Ya. Yang tertarik juga saya harus. Tertarik untuk belajar itu ya? Ya, ya. Oke. Oke. Mau. Jadi lebih tertarik ke alat musik lokal yang ada di sini. Ya. Dan itu kemudian dimaksudkan untuk membuat art therapy tadi ya? Ya, mungkin. Belum tahu. Ya, mungkin ya belum tahu tapi ingin gambarannya ke sana ya? Ya. Kalau Sasa itu kalau sudah bisa nyanyi bahasa Indonesia belum? Udah nyanyi bahasa dalam bahasa Indonesia gitu? Saya sudah bisa nyanyi. Oh hanya bermain musik ya? Pemain musik ya? Ya. Kemarin kan katanya sudah perform ya? Ya. Dengan kolaborasi dengan para pemain musik UKM Seni ya? Ya. Gimana menurut Sasa teman-teman? Ini sangat, saya sangat senang berkolaborasi tapi yang kemarin ini cepat kita ada dua latihan aja. Oh dua kali latihan. Dua kali latihan dan harus perform sedikit yang apa nama? Belum. Stres ya. Belum lancar. Stres ya. Karena baru dua kali latihan ya. Nah saya sendiri mau ikut UKM apa nanti? UKM. UKM. UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Seperti UKM Seni. Ya. Mau ikut itu? Ya. Ya 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 ya. Nanti mungkin teman-teman di UKM Seni ini tolong ya? Ya. Sudah sudah pernah terkenangkan di nada. Dengan nada. Dengan nada ya? Oke. Ya nada ketua UKM Seni. Nanti barang-barang sama Shasha ya untuk belajar lagi mengembangkan diri. Apalagi musik-musik lokal itu. Nah itu bagus sekali. Pasti. Ya. Kalau kami melihat ya jadi ada orang asing yang cinta dengan Indonesia kita sebut dengan Indonesianis. Ya. Jadi nanti Shasha bisa menjadi Indonesianis nih. Menjadi ahli terkait dengan budaya, terkait dengan pendidikan juga yang ada di Indonesia ya. Ketika pendidikan tinggi. Shasha sendiri ada keinginan ingin menjadi seniman atau ingin menjadi pengajar atau menjadi dosen atau jadi apa. Nanti setelah lulus. Belum tahu. Belum tahu ya. Ya. Belum tahu keinginan kemananya ya. Ya. Harus. Kalau keinginan paksa nggak ada. Kalau keinginan. Keinginan. Ingin. Apa. Ingin seperti apa. Hmm. Ah. Dream. Ya mungkin mimpinya gitu. Saya ingin seperti apa. Nanti saya pengen jadi seorang dosen. Saya ingin menjadi seorang lecturer misalnya. Enggak. Ada banyak dan ada. Oh boleh dong dibocorkan satu aja gitu. Enggak usah banyak-banyak. Ya tapi banyak-banyak tapi yang sedikit yang bisa. Kalau dosen bisa. Saya sangat senang. Bisa nggak senang ya. Kalau. Kalau. Mauro misalnya. Mauro kan jadi dosen. Ya ya ya. Sama seperti itu. Ini. Ini bagus. Tapi. Juga kalau. Travel. Untuk. Belajar lebih dari. Daerah yang lain. Juga. Sanggak tertarik untuk si berbedaan. Karena Indonesia really special untuk. Yang banyak bahasa disini. Ini banyak budaya dan semua beda. Ini tertarik untuk belajar mungkin. Oh iya jadi. Diversity nya ya. Kenapa diversity. Ya ya ya. Kalau di belarusia ada nggak diversity itu. Belarusia compare tentang Indonesia kecil. Jadi dia homogen ya. Ya homogen ya. Ya benar benar. Jadi dari sisi etnis. Itu juga homogen. Tetapi dari. Budaya juga hampir sama mungkin ya. Ya sama ada sedikit berbeda ke. Karena di daerah yang lebih close di. Contohnya lebih dekat di Polandia yang. Ada sedikit berbeda dari. Sedikit dekat di Ukraine. Ya contohnya. Tapi general. Like umum. Ini yang satu. Homogen. Oke. Nah Shasha. Apa harapan Shasha. Terhadap kampus ini. Kedepannya. Ingin seperti apa. Saya. Kapan saya datang kesini. Saya sangat. Sangat. Apa namanya. Bahagia. Karena disini. Ini special area. And. For me. Untuk saya ini. Sangat tertarik untuk tinggal disini. Saya berbicara tentang teman saya. Dari negara saya tau. Dari negara lain. Dan. Dia melihat di. Di. Cuaca disini. Dan. Banyak orang mau pergi. Juga kesini. Oh gitu. Dan harap saya. Kalau bisa mungkin. Yang. International. UTS untuk. International. Lokal. Yang campur. Semua exchange. Yang sangat. Kita berharap. Banyak nanti. Dari negara belarusia. Bisa studi di UTS ya. Shasha punya teman-teman kan. Iya. Nanti diajak lagi. Lebih banyak. Untuk bisa kuliah disini. Iya. Semua mau. Semua mau. Teman-teman Shasha bilang mau kuliah disini. Banyak. Shasha sering share di Facebook. Misalnya di sosial media. Tentang. Kegiatan Shasha. Atau mungkin tentang alam di Sumbawa. Iya. Atau ke video call. Saya. Video call. Terus mereka mau ya. Iya. Semua mau disana juga. Oke. Nah. Jadi. Shasha katanya teman-temannya mau pada kuliah kesini ya. Ke UTS ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan nanti kita akan teruskan lanjutkan. Programnya bagus menurut Shasha? Iya. Untuk terus dilanjutkan ya. Iya. Pasti. Oke. Shasha ini udah masuk dalam seksi terakhir nih. Di acara bincang-bincang rektor kali kita ini. Kita ingin dengar Shasha. Boleh gak Shasha? Berbicara dalam bahasa Belarusia. Mungkin say hello ke teman-teman yang ada disana. Terus kemudian ngajak kuliah di UTS gitu. Buat teman-temannya. Katanya tadi kan banyak yang tertarik untuk kuliah di UTS. Oh. Boleh gak? Boleh liat? Langsung aja ke kamera tuh. Приветai. Saya beri dari belarus. Saya beri dari belarus. Saya beri di sini. Besar kami melihat jalan. Besar kami melihat jalan. Besar kami melihat jalan. Besar kami melihat jalan. Besar kami melihat jalan gila. Besar kami melihat jalan. Terima kasih. Saya gak ngerti nih. Mudah-mudahan kita semua ini di UTS juga. Bukan hanya Shasha yang belajar bahasa Indonesia. Tetapi kita juga bisa accent language ya. Jadi kita bisa belajar bahasa belarusia Tadi bahasa itu bisa dimengerti oleh orang Ukraina Bisa Jadi bahasa Ukraina dan bahasa belarusia itu bisa saling mengerti ya Bisa Dan bisa bahasa orang Rusia juga ngerti Bisa Tapi lebih sama bahasa belarusia dan bahasa Ukraina Tapi bisa pahami juga bahasa Rusia Iya terima kasih ya Sasa ya Untuk hadir di acara bincang bicara Baik teman-teman semua Saya kira ini adalah bagian akhir dari bincang-bincang rektor kita kali ini Dengan menghadirkan salah satu mahasiswi kami Dari program global ambasador scholarship Yaitu Syasha Dari belarusia Nah tentu saja kami juga Mengucapkan Apa namanya keprihatinan Saat ini telah terjadi perang antara Rusia dan Ukraina Dimana belarusia ini termasuk Dalam negara yang terlibat juga Karena memang sekutu daripada Rusia Tentu saja Syasha juga menginginkan Terjadinya perdamaian Antara negara-negara tersebut Dan tidak terjadi Jatuhnya korban ya Syasha ya Di kemudian hari Demikian perbincangan kita kali ini Di acara bincang-bincang rektor di episode 25 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih